Kecelakaan Transjakarta berplat B706 Sembian PGA menabrak posat lantas PG Secililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur pada Kamis 2 Desember 2021, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, melansir Tribunews. Kecelakaan itu melibatkan sebuah bas berpenumpang itu menabrak pos polisi di Simpang PG sejalan Maizen Sutoyo, Celilitan, Jakarta Timur, Kamis 2 Desember 2021, menurut Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa kecelakaan itu, satu orang sekuriti Transjakarta mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Kasat Lantas Jakarta Timur AKBP di Surasa mengatakan bas yang saat kejadian sedang mengangkut sejumlah penumpang tersebut awalnya melaju dari arah Harmoni, Jakarta Barat. Dia mau putar balik, jadi dari arah Harmoni mau ke arah Harmoni lagi. Putar balik di depan PGC. Pas berputar itu menabrak pos lalu lintas, kata Edi. Setelah kemudian mohon izin berkenan dilaporkan situasi terkini TLPGC, arus lalin terbantau sudah terkendali. Untuk sisa-sisa laka, kendaraan sudah dievakuasi, hanya tinggal sisa puing-puing, perlahan-lahan dirapikan. Situasi keseluruhan terkendali langsung Jakarta 5-0. Demikian dilaporkan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.